Hai Hoi bertemu lagi dengan aku di channel on zero guys juga jadi di video kali ini kita bakal nge-review nih guys ada uh jadi ini aku baru beli guys ya cuman aku udah pakai satu ya dan ini ada di negara-negara salam bisa ini ada apa Bang ini telur ya kalau kalian belum tahu ini adalah telur ya mungkin kalian udah tahulah ya telur apa Bang telur telur ayam coy masih nggak kelihatan telur ayam puyuh ayam puyuh ayam ras gitu ayam telur lah nah jadi di negara-negara salam ini tuh harganya mahal banget ya masa isi 123456789 10 itu harganya 25.000 rupiah guys Wow pokoknya kalian kalau kesini ini kalau di Indonesia Rp1.000 ya 1000 balik 10.000 di sini ini dua kali lipatnya guys 10.000 tapi kalau di negara-negara salam ini dari 25.000 Rp2 ringgit Rp2.50 sen guys Wah ini aku baru pakai satu saya aku makan sama mie biasa lah anak kos kalau di manapun berada pasti mie instan adalah solusinya guys kalau leper bos ya dan ini lumayan guys ya buat buat beberapa hari ya kalau aku biasanya itu hari Jumat ke Jumat satu minggu guys buat satu minggu ini Hai hari satu hari dua biasanya dua kalau kalau lagi pengen kenyang itu bolak per banget itu aku makan dua eh nah tapi sebelumnya buat temen-temen jangan lupa di like komentar subscribe nya dulu ya berarti ini informasi penting buat kalian yang mau ke negara-negara salam untuk studi ataupun bekerja ya kan ya karena disitu juga banyak banget kayak pelajar-pelajar dari Indonesia untuk belajar di sini guys ya dan ada juga pekerja di negara-negara salam ini banyak banget bisa PMI PMI itu TKI lah kalau bahasanya sekarang itu PMI ya dan kalian ini perlu kalian harus tahu guys ya ini harga di negara bener-bener salam itu harganya Rp25.000 yaitu isi 10 guys ya untuk pembeliannya tuh kalian bisa cari di toko-toko ataupun warung terdekat nanti yang teman-teman bakal singgah dimana nah disitu ada ya toko ataupun warung nah disitu pasti ada guys telur kayak gini ya iya modelnya bukus-bukusan kayak ini guys ya udah bukan-bukan timbangan ya Buang pergi lo gitu ya timang-timang enggak 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 ada sih yang timbangan cuman enggak tahu deng belum pernah ngapak tahu biasanya satu tray itu besar isi berapa 50 ya 50 itu terus ini yang isi 10 itu ada itu kalau yang keciluan tuh jarang ngeliatin ya di di mall-mall atau dijaya dimanapun aku sehingga gitu kayaknya belum pernah ada gitu cuman ini yang 10 yang 10 ini yang isi 10 itu di warung-warung biasa lagi kedai-kedai runcit kre India itulah kalau disini kan mayoritas yang kerja sebagai penjaga toko ataupun ke kedai itu warung itu orang India guys rata-rata yang kebanyakan tuh ini seharganya berapa Bang itu tadi bodoh penanya aja lu dua ringgit lima puluh sen atau dirupiahin itu sekitar 25.000 rupiah guys oke ya Cukup sekian di video kali ini mungkin membantu buat teman-teman yang ingin mencari tahu ya kan harga telur di negara Indonesia alam mungkin gak banyak lah ya yang cuman gabut doang gitu ya kan yang ingin tahu harga telur di negara Indonesia alam itu berapa gitu ya jadi kalau dikali itu berapa guys satu bijinya berarti berapa ya sekian lah ya malas itu guys gabut banget sebenarnya tapi ya lagi nggak enak badan nih makanya malas ngitung nih pokoknya intinya saat sepuluh biji itu harganya 25.000 berarti kalau satu bijinya 1200 ya itu lah ya 1100 1100 ya 1100 ya itu lah ya malas itu lagi nggak enak enggak mutfes ya betul sekian video kali ini jangan lupa boleh like comment dan subscribe-nya dan buat tulis Instagram aku di asurnonzero kalau di video bomba tumpah teman-teman untuk mau menambah pengetahuan kalian ya kan Oke mungkin besok buat kita bakal apa lagi karena barang kita udah bahas apapun yang kita pengen bahas kita bakal bahas di channel ini coy Oke terima kasih buat teman-teman nonton jangan lupa like comment dan subscribe-nya see you next video bye see you terima kasih